SISON 233, LATAR BELAKANG YANG RUOKSU Tak lama kemudian, Su Zimo dan Liu Ping tiba di depan gua tempat tinggal YANG RUOKSU. Tidak jauh, seberkas cahaya merah melesat, itu adalah putri pelangi merah. Zimo, aku dengar kamu sedang keluar dari pengasingan jadi aku langsung datang ke sini. Memang, kamu di sini, putri pelangi merah menyambutnya. Hati Su Zimo terasa berat karena dia hanya menganggup kecil sebagai bentuk sapaan. Mereka bertiga menoleh untuk melihat gua tempat tinggal tidak jauh. Hanya dalam beberapa hari, tempat tinggal ini telah menjadi sedikit bobrok, sepi, dan sepi. Tidak ada pelayan abadi atau taois yang berjaga di sekitarnya. Taman obat di dekatnya diinjak-injak oleh binatang roh dan hewan peliharaan abadi dan tidak ada yang merawatnya. Orang harus tahu bahwa murid sekte dalam dapat memilih seratus pelayan abadi dan anak-anak tao untuk membantu mereka menangani hal-hal lain dan sepele. Namun, Su Zimo tidak melihat satupun dari anak-anak tao yang ruok su di sepanjang jalan. Su Zimo mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Saat dia memasuki gua tempat tinggal, dia mencium bau obat yang kuat bercampur dengan sedikit darah. Tempat tinggal gua itu gelap dan tidak ada lilin yang menyala. Ekspresi Su Zimo berubah semakin suram saat dia maju. Apakah seseorang di sini? Saat itu, suara lemah terdengar dari depan. Saat dia mengatakan itu, ada serangkaian batuk hebat lainnya. Tuan muda, jangan bangun. Saya akan pergi melihatnya. Segera setelah itu, ada banyak langkah kaki. Tak lama, seorang anak tao berlari ke depan. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Dia tampak lelah dan tidak diketahui berapa hari dia tidak tidur. Kalian adalah anak tao berbicara. Saya Su Zimo. Saya di sini untuk menemui kakak senior yang Su Zimo berkata dengan suara yang dalam. Ah! Anak tao membeku sesaat sebelum bereaksi. Dia sepertinya pernah mendengar nama Su Zimo sebelumnya dan buru-buru membungkuk kepada Su Zimo dan dua lainnya. Salam, Dewa Yang Mulia. Silakan ikuti saya. Anak-anak tao tidak dianggap sebagai murid akademi. Mereka hanya pelayan abadi. Ketika mereka melihat murid-murid akademi, mereka harus dengan hormat memanggil mereka sebagai dewa yang ditinggikan. Su Zimo dan yang lainnya mengikuti anak tao. Setelah berjalan selama puluhan meter, mereka melihat tempat tidur batu giyok. Seorang pria berbaring di atasnya. Wajahnya kuning, dan kekuatan hidupnya lemah. Itu Yang Ruok Su. Tuan muda, seseorang ada di sini untuk menemuimu. Anak tao berlari ke tempat tidur Yang Ruok Su dan berlutut. Dia berseru pelan dengan suara tercekat. Dalam beberapa hari terakhir, selain kelompok tiga Su Zimo, tidak ada orang lain yang datang untuk melihat Yang Ruok Su, bahkan untuk pertunjukan. Karena itu, ketika anak taois itu mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan gelombang kesedihan di hatinya. Saya mendengarnya. Yang Ruok Su tersenyum dan berkata, Bantu aku berdiri. Anak taois bangkit dan mendukung Yang Ruok Su. Dia duduk dan bersandar di kepala ranjang. Di mana para pelayan abadi lainnya. Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi gelap, Mengapa kamu sendirian? Huff. Ketika dia mendengar itu, anak taois itu tiba-tiba menjadi gelisah dan berkata dengan marah, Mereka meninggalkan Tuan Muda dan pergi untuk mencari pendukung lain. Jangan katakan itu. Yang Ruok Su tersenyum tipis dan berkata, Akulah yang memecat mereka. Aku terluka parah dan hidup tidak lama lagi. Mereka hanya akan menjadi beban bagi mereka jika mereka mengikutiku. Namun, Tuan Muda dalam bahaya sekarang. Bagaimana mereka bisa meninggalkanmu dan pergi begitu saja? Tuan Muda biasanya memperlakukan kami dengan sangat baik. Dia memberi kami ramuan dan baturo esensi dan memungkinkan kami berkultivasi bersama Anda. Tuan Muda bahkan menghilangkan keraguan kami dan menghotbahkan dao kepada kami. Dia tidak pernah memandang rendah kami karena latar belakang kami. Ketika anak taois mengatakan itu, dia sudah hampir menangis. Dia cemberut mulutnya dan matanya dipenuhi air mata. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan air mata mengalir. Latar belakang saya tidak bagus dan saya banyak diejek. Yang Ruwoksu berkata, saya tahu perasaan itu tidak baik. Karena itu masalahnya, mengapa saya memandang rendah Anda dan mengejek Anda? Ketika dia melihat itu, penguasa wilayah pelangi merah tergerak. Dia menoleh dan matanya sedikit merah. Dia menghela nafas dalam hatinya. Sifat manusia yang berubah-ubah dan sifat dunia yang berubah-ubah. Yang Ruwoksu adalah orang yang jujur dan tidak suka membentuk geng. Selanjutnya, ia dilahirkan di alam yang lebih rendah. Karena itu, dia selalu diisolasi di akademi dan tidak punya banyak teman. Selama bertahun-tahun, karena Moonlight Sword imortal, para pembudidaya lainnya tidak mau terlalu dekat dengannya. Sekarang Yang Ruwoksu dalam masalah, akan ada lebih sedikit orang yang akan datang mengunjunginya. Namun, para pelayan abadi dan anak-anak Tao yang mengikuti Yang Ruwoksu biasanya menerima kebaikan paling banyak darinya. Sekarang setelah mereka semua pergi, sangat disayangkan. Yang Ruwoksu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata di wajah anak Tao itu. Dia berkata dengan lembut, jangan menangis, kamu masih bersamaku. Kamu tidak pergi. Iya. Anak Taois itu menganggupkan kepalanya dengan paksa dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Selama aku tidak mati, aku akan selalu berada di sisimu. Suzimo maju dan membelai dahi anak Tao itu. Anak Taois itu merasakan kelopak matanya berat dan kesadarannya kabur. Dia tertidur. Suzimo memperhatikan bahwa anak Tao itu tidak menutup matanya selama beberapa hari dan sangat kelelahan. Itu sebabnya dia merilis teknik Tao untuk membiarkannya beristirahat. Terima kasih banyak. Yang Ruwoksu nodet slightly. Saudara Muda Su. Tepat ketika Yang Ruwoksu berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, kamu telah diterima sebagai murid dalam nama oleh Patriark. Aku harus memanggilmu sebagai kakak senior Su. Tidak perlu untuk itu di antara kita. Suzimo berkata, Saudara Yang, jika Anda tidak keberatan, kita bisa memanggil satu sama lain sebagai saudara. Yang Ruwoksu ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum. Baiklah, aku tidak punya waktu lama untuk hidup. Aku seharusnya tidak melibatkanmu. Apa yang terjadi? Suzimo bertanya dengan suara yang dalam. Yang Ruwoksu terdiam lama sebelum menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, tidak perlu menyebutkan masa lalu. Saya mendengar bahwa seseorang dari klan Pang menyerang karena kematian Pang Yu. Tanya Suzimo. Tidak. Yang Ruwoksu berkata, itu hanya konflik yang terjadi secara kebetulan. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain karena lebih rendah. Yang Ruwoksu tahu bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, Suzimo pasti akan membelanya. Pada saat itu, dia pasti akan berada dalam masalah. Meskipun Suzimo adalah murid patriark dalam nama, dia belum lama berada di akademi dan tingkat kultifasinya tidak tinggi. Dia tidak bisa mengalahkan orang-orang dari akademi sama sekali. Seseorang dari akademi terlibat. Melihat Yang Ruwoksu tidak mau mengatakan lebih banyak, Suzimo samar-samar menebak sesuatu dan bertanya lagi. Yang Ruwoksu was silen. Setelah berhenti sejenak, Yang Ruwoksu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Benar, ada hal lain yang sedikit aneh. Saat itu, orang-orang itu bisa mengambil nyawaku tetapi mereka tidak membunuhku. Mereka hanya melukai roh esensiku sebelum pergi. Liu Ping sedikit memiringkan kepalanya dan menganalisis, bagaimanapun juga, kakak senior yang adalah murid sekte dalam akademi. Saya rasa orang yang menyerang memiliki beberapa keraguan dan tidak berani bertindak terlalu jauh. Itu mungkin. Yang Ruwoksu berkata dengan suara yang dalam, namun, saya merasa ada yang salah dengan ini. Saya tidak bisa meletakkan jari saya di atasnya. Saudara Su, sebaiknya kamu tidak meninggalkan akademi untuk saat ini. berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Yang Ruwoksu remindet again. Su Zimo tidak berkomentar dan mengobrol dengan Yang Ruwoksu untuk sementara waktu. Melihat bahwa yang terakhir tampak kelelahan, dia pergi bersama Liu Ping dan putri Crimson Rainbow. Bab 2322. Setelah meninggalkan gua Yang Ruwoksu, Su Zimo merenung sejenak sebelum bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di luar baru-baru ini? Yang paling penting adalah bahwa Tuan Kekaisaran Bosun melarikan diri dari neraka Avicii dan kembali ke alam surgawi, jawab Tuan Daerah Pelangi Merah. Tuan Kekaisaran Bosun. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia tahu bahwa tubuh sejati Wu Dao menuju ke neraka Avicii untuk menyelamatkan Yan Bei Chen. Namun, setelah tubuh sejati Wu Dao memasuki neraka Avicii, dia kehilangan kontak dengan tubuh asli Qinglian. Setelah seribu tahun, tidak ada jawaban dan seolah-olah tubuh sejati Wu Dao telah lenyap dari dunia. Tubuh asli Qinglian tidak tahu apa yang terjadi di neraka Avicii, apalagi tentang pelarian Kaisar Bosun. Itulah alasan mengapa tubuh asli Qinglian sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa Tuan Kekaisaran Bosun masih hidup. Penguasa wilayah Pelangi Merah menyampaikan berita tentang neraka Avicii. Saya mendengar bahwa banyak pembudidaya dari alam surgawi telah menuju ke neraka Avicii untuk menyelidiki. Neraka Avicii. Su Zimo merenung dan hatinya bergetar. Tiba-tiba, dia berkata, buah riang. Apa? Tuan wilayah Pelangi Merah dan Liu Ping tercengang. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, mungkin ada buah carefree di neraka Avicii yang dapat menyembuhkan roh esensi kakak senior yang mengenai buah carefree, tubuh asli Qinglian mengetahuinya sebelum tubuh sejati Wu Dao memasuki neraka Avicii. Zimo, apakah kamu bersiap untuk pergi ke neraka Avicii? Tuan wilayah Pelangi Merah bertanya. Betul sekali. Su Zimo tidak menyembunyikan apapun. Bahkan tanpa masalah dengan Yang Ruoxu, dia telah mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan ke neraka Avicii. Bagaimanapun, disitulah tubuh sejati Wu Dao menghilang. Saat ini, itu bahkan lebih penting. Raja wilayah Pelangi Merah berkata, neraka Avicii sangat berbahaya. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi juga. Liu Ping berkata tanpa ragu-ragu. Tidak perlu. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin meminta sesuatu dari kalian berdua. Silakan, kakak senior Su, kata Liu Ping. Su Zimo berkata, kakak senior yang terluka parah. Tubuh dan pikirannya akan sangat kesakitan selama periode waktu ini. Tidak ada yang melindunginya. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi padanya, jadi aku berharap kalian berdua dapat mengunjunginya lebih sering selama waktu ini dan membantu merawatnya. Nyonya wilayah Pelangi Merah berkata, jangan khawatir. Kami akan menjaga kakak yang senior dengan baik. Semuanya harus menunggu saya kembali. Su Zimo mendesak lagi. Baik. Nyonya daerah Pelangi Merah dan Liu Ping mengangguk. Liu Ping menambahkan, aku akan kembali dan berkemas. Sebaiknya aku pindah ke tempat kakak senior yang dan menemaninya. Aku akan pergi juga. Kata putri Pelangi Merah muda. Kalian berdua, mari kita mengucapkan selamat tinggal di sini. Su Zimo menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah nyonya daerah Pelangi Merah dan Liu Ping. Dia tidak memiliki siapapun yang bisa dia percayai di Akademi Kiankun dan hanya bisa mempercayakan nyonya daerah Pelangi Merah dan Liu Ping kepadanya. Nyonya daerah Pelangi Merah berkata, Zimo, aku harap kamu juga bisa kembali dengan selamat dengan buah fretless. Mereka bertiga melayang ke udara dan pergi secara terpisah. Bagi orang luar, neraka avici memang tempat yang tidak terduga dan berbahaya. Namun, Su Zimo memiliki kuali penindasan neraka yang telah diperbaiki sepenuhnya bersamanya. Dia percaya bahwa harta ini pasti akan berguna di neraka avici. Buah tanpa retak. Su Zimo tiba-tiba mencibir. Yang Ruok Su benar, memang ada masalah dengan dia bisa kembali hidup-hidup. Ketika Su Zimo mendengar berita tentang neraka avici, dia menduga bahwa seseorang pasti merencanakan secara rahasia untuk menyerangnya. Cedera esensi spirit yang Ruok Su adalah umpannya. Pihak lain meramalkan bahwa dia akan meninggalkan Akademi Kiankun menuju Yang Ruok Su dan menuju neraka avici. Itulah alasan mengapa mereka memasang jebakan seperti itu. Aku harus melihat siapa yang ingin menyentuhku. Ekspresi Su Zimo dingin. Fakta bahwa Yang Ruok Su terluka parah menyebabkan niat membunuhnya melonjak. Saat Su Zimo sedang merenung, sesosok melintas di depannya dan menghalangi jalannya. Orang yang datang adalah peri nomor satu dari sekte dalam Akademi, Yan Bingying, yang berhubungan baik dengan Fang Qingyun, Tang Peng dan yang lainnya. Apa masalahnya? Su Zimo berselisih dengan Fang Qingyun dan yang lainnya dan tentu saja tidak memperlakukannya dengan baik. Yan Bingying memiliki ekspresi yang bertentangan dan bertanya, Kakak Su, kemana kamu pergi? Apa hubungannya denganmu? Su Zimo bertanya tanpa ekspresi. Yan Bingying membuka mulutnya sedikit dan ingin mengatakan sesuatu. Su Zimo tidak terus berdebat dengannya. Dia berputar di sekitar Yan Bingying dan melesat menuju formasi teleportasi sekte. Kakak Su. Yan Bingying tidak berbalik tetapi transmisi suara kesadaran roh terdengar di benak Su Zimo, jangan pergi ke neraka avici. Itu saja yang harus saya katakan. Su Zimo tidak menjawab. Bahkan, dia bahkan tidak berhenti dan menghilang dalam sekejap mata. Mengatakan, Yan Bingying melihat ke belakang Su Zimo dan menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa teladan yang telah memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Dao ini akan segera mati. Pada saat yang sama. Di kedalaman Akademi Kian Kun, di istana budidaya yang agak sederhana, asap putih naik dari pembakar dupa, menyebabkan seluruh istana diselimuti awan dan kabut seperti negeri dongeng. Di tengah awan, seorang pria parubaya yang sangat tampan bisa terlihat samar-samar. Dia mengenakan jubah konfusianisme hijau dan duduk bersila, beristirahat dengan mata tertutup. Itu adalah Patriark Akademi. Tiba-tiba, awan melonjak dan berkumpul menuju pusat. Segera, sesosok perlahan berjalan keluar dari kedalaman awan. Penatuasuan yang menjaga berbagai pavilion rahasia Akademi dan juga tetua ke-10 dari Akademi. Apa masalahnya? Saat Patriark Akademi membuka matanya, langit berbintang yang tak terbatas melintas di dalamnya. Ada kabut selama ribuan kilometer dan lautan dalam melonjak. Namun, semuanya kembali normal dalam sekejap mata. Sepasang mata ini seperti sumur kuno, tanpa riak, sangat jelas sehingga bagian bawahnya bisa terlihat. Pernahkah Anda mendengar tentang neraka Avicii? Penatuasuan bertanya dengan lugas, bagaimana menurutmu? Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini? Patriark Akademi berkata dengan acu-ta'acu, saya sudah tahu tentang Kaisar Bosun yang melarikan diri dari neraka Avicii sejak lama. Sekarang berita ini tiba-tiba menyebar ke seluruh alam surga, seseorang pasti melakukannya dengan sengaja. Apa maksudmu? Penatuasuan mengerutkan kening dan bertanya, apa motif dibalik merilis berita ini dengan sengaja? Itu mungkin jebakan. Patriark Akademi merenung dan berkata, saat ini, berbagai kekuatan menjadi gelisah dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke neraka Avicii untuk menyelidiki. Namun, mungkin ada informasi palsu yang tercampur dengan berita ini. Misalnya, mungkin tidak ada celah di neraka Avicii. Set. Ekspresi Penatuasuan berubah dan dia berkata dengan tegas, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, semua pembudidaya yang memasuki neraka Avicii kali ini mungkin akan terkubur di dalam dan tidak ada dari mereka yang bisa keluar. Berapa banyak nyawa itu? Penatuasuan merenung sejenak dan berkata, namun, Kaisar Bosun memang telah melarikan diri dari dalam. Ini tidak bisa dipalsukan. Alasan mengapa Kaisar Bosun dapat melarikan diri dari dalam adalah karena dia adalah Kaisar Bosun. Patriark Akademi tersenyum dan bertanya, namun, ada berapa banyak Kaisar Bosun di dunia ini? Kultifator mana yang pergi ke neraka Avicii kali ini dapat dibandingkan dengan Kaisar Bosun? Bab 2323 Tentu saja, ini hanya tebakanku. Mungkin tidak akurat. Patriark Akademi tersenyum lagi dan bertanya, mengapa? Apakah kamu ingin pergi ke Avicii juga? Petik 2 Penatuasuan memutar matanya dan berkata, saya sudah sangat tua. Saya tidak ingin pergi ke tempat itu. Setelah berhenti sejenak, Penatuasuan melanjutkan, namun, saya mendengar bahwa Susimo sedang bersiap untuk pergi ke Avicii. Oh! Patriark Akademi menanggapi, dia tidak tampak terkejut atau tertarik. Menurut apa yang kamu katakan, Avicii sangat berbahaya. Apakah kamu tidak mengkhawatirkannya sama sekali? Dia murid barumu yang terdaftar. Penatuasuan mengangkat alisnya sedikit. Dia mungkin tidak dalam bahaya di Avicii. Patriark Akademi berkata dengan jelas. Penatuasuan mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu menyimpulkan itu. Tempat seperti Avicii menghalangi pendeteksian rahasia surgawi. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan itu? Patriark Akademi tidak menjelaskan dan berkata, mungkin juga dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Avicii. Mengapa? Penatuasuan mengerutkan kening dan bertanya. Patriark Akademi berkata, apakah Anda tahu tentang cedera murid Sekte Dalam yang ruwoksu? Penatuasuan merenung sejenak dan berkata dengan mata menyipit, Anda mengatakan bahwa seseorang memanfaatkan cedera roh primordial yang ruwoksu untuk memikat Susimo ke Avicii dan membuat jebakan terlebih dahulu. Patriark Akademi tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah kesepakatan diam-diam. Jika itu masalahnya, cedera yang ruwoksu bukanlah suatu kebetulan. Dengan kata lain, para murid Akademi terlibat dalam masalah ini. Kilatan dingin melintas di mata Penatuasuan. Dia biasanya tidak bertanya tentang masalah sekte, tetapi dia sangat teliti dan cerdas. Dia kira-kira bisa menebak apa yang sedang terjadi hanya dengan satu kalimat dari Patriark Akademi. Penatuasuan melirik Patriark Akademi dan mencibir, dari kelihatannya, Anda pasti tahu siapa di balik ini. Apakah Anda tidak akan melakukan sesuatu untuk itu? Patriark Akademi menggelengkan kepalanya sedikit. Penatuasuan mendengus dingin dan berkata, sejak kamu mengambil alih Akademi, kamu selalu mengabaikan perkelahian antara murid-murid Akademi dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Di dalam Akademi, ada banyak vaksi, dan ada perjuangan terbuka dan rahasia yang tak ada habisnya. Apa manfaatnya bagi Akademi? Patriark Akademi menghela nafas pelan dan berkata, keuntungannya adalah mereka dapat beradaptasi lebih baik dengan dunia luar yang kejam dan tumbuh lebih cepat. Jika Akademi itu damai, dan mereka bepergian keluar, bagaimana mereka bisa menghadapi konspirasi dan penipuan. Ini adalah satu-satunya cara agar murid Akademi dapat bertahan dan mendapatkan pijakan di alam atas ketika Akademi menghadapi bencana. Penatua Suan tetap diam. Patriark Akademi berkata, Suzimo memiliki token giok teleportasi yang saya berikan kepadanya. Jika dia menghadapi bahaya apapun, dia dapat menghancurkan token giok dan berteleportasi kembali secara langsung. Seharusnya tidak ada bahaya. Itu benar. Old Suan berkata, bagaimanapun, tempat itu adalah neraka Avicii. Kali ini, para ahli dari seluruh alam surga terkejut. Tingkat kultivasi anak itu masih terlalu rendah. Itu tidak cukup. Karena kamu masih khawatir, aku akan melakukan ramalan untuknya. Patriark Akademi tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Awan di depannya melonjak, dan delapan pintu kuno muncul. Setiap pintu diukir dengan rune yang rumit dan misterius, dan mereka bersinar samar. Patriark Akademi mengubah segel tangannya terus-menerus, dan ujung jarinya memasuki delapan pintu. Delapan pintu berputar cepat di udara. Setelah beberapa saat, hanya satu pintu yang tersisa, dan itu masih samar-samar bersinar. Tujuh pintu lainnya telah redup. Pintu kematian. Mata Elder Suan menyipit, dan ekspresinya berubah drastis. Dia berteriak, perjalanan ini sangat berbahaya. Ini. Ekspresi Patriark Akademi juga serius, dan dia mengerutkan kening. Kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan Akademi. Penatua Suan berkata dengan suara rendah. Patriark Akademi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menghargai persahabatan. Untuk menyelamatkan Yang Ruok Su, dia ingin pergi ke neraka Avicii untuk menemukan buah fretless. Jika kamu menghentikannya, itu pasti akan menjadi bumerang. Penatua Suan berpikir sejenak dan berkata, saya akan pergi dan melihatnya. Jika terjadi sesuatu, saya dapat membantu tepat waktu. Baik. Patriark Akademi menganggup dan berkata, hati-hati. Jika ada bahaya, bawa anak buahmu segera. Jangan terjebak dalam pertempuran. Penatua Suan sudah berbalik dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Su Zimo tiba di formasi teleportasi sekte tersebut. Dia melihat peta dan menemukan formasi teleportasi Kuil Shuro. Ada kilatan cahaya dan sosoknya menghilang. Tidak lama kemudian, ketika Su Zimo muncul kembali, dia sudah menginjakkan kaki di tanah murni kebahagiaan. Lingkungannya hancur dan tidak ada orang di sekitarnya. Melalui dinding bobrok, dia samar-samar bisa mengetahui asal dan skala bangunan. Ini adalah Kuil Shuro dari gunung Taiwei besar. Begitu Su Zimo tiba, dia bisa melihat banyak pembudidaya di udara. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah gunung Taiwei. Selama periode waktu ini, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki neraka avici satu demi satu. Su Zimo melepaskan akal sehatnya dan dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berjalan ke arah gunung Taiwei. Tak lama, jantungnya berdetak kencang dan dia melihat ke samping. Di tengah reruntuhan, ada kuburan, dan di sampingnya ada gubuk jerami yang bobrok, lusuh, dan runtuh. Anehnya, ada seorang biarawan tua dengan alis panjang duduk di atas batu nisan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah gunung Taiwei, memikirkan sesuatu. Wu Dao pernah mengatakan kepada King Lian bahwa ada seorang biksu tua aneh dengan alis panjang yang menjaga makam di kedalaman Kuil Shuro. King Lian menilai biksu tua dengan alis panjang tetapi tidak dapat menemukan apapun. Dia tampak seperti orang tua dengan satu kaki di kuburan. Pada saat ini, penjaga makam sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke arah Suzimo. Eh! Tiba-tiba, penjaga makam berseru pelan dan berbalik perlahan, menatap wajah Suzimo lama sebelum tersenyum. Menarik! Hati Suzimo terasa dingin dan kulit kepalanya terasa geli. Apa yang ditemukan oleh penjaga makam? Apakah itu tubuh asli King Lian? Atau ada rahasia lain tentang dia? Mengapa penjaga makam mengatakan bahwa itu menarik? Tiba-tiba, sebuah kemungkinan terlintas di benak Suzimo. Penjaga makam telah melihat kedua tubuh mereka yang sebenarnya sebelumnya. Mungkinkah penjaga makam telah melihat melalui topeng Moluo dan melihat wajah tubuh asli Wu Dao? Sekarang dia melihat tubuh asli King Lian, dia berkata bahwa itu menarik. Jika penjaga makam bisa melihat melalui topeng Moluo, di alam kultivasi apa dia berada? Apa latar belakangnya? Semakin Suzimo memikirkannya, semakin terkejut dia. Dia merasakan rasa gentar setiap kali dia berada di samping penjaga makam. Suzimo menangkupkan tinjunya sedikit dan melewati makam, terus maju. Dia hanya berbalik setelah dia jauh dari Kuil Shuro. Dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat penjaga makam. Di sisi lain, Penatua Suan juga telah tiba di Kuil Shuro. Dia memasukkan tangannya ke lengan bajunya dan mengikuti di belakang Suzimo dari jauh. Tidak lama kemudian, ketika dia melewati sebuah makam, dia tiba-tiba berhenti. Tidak jauh dari situ, seorang biksu tua dengan alis panjang duduk di atas batu nisan. Dia membungkuk dan tampak kuyuh. Bab 2324 Biksu tua beralis panjang ini hanya seorang Suan imortal. Dia memiliki aura usia tua yang kental, seolah-olah setengah dari tubuhnya berada di kuburan. Penatua Suan pada awalnya tidak menganggap serius biksu tua beralis panjang itu. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa biksu tua ini tidak biasa. Penatua Suan mengingat ramalan yang telah disimpulkan oleh Patriarch Academy. Dia berpikir, mungkinkah gerbang kematian menimpa orang ini? Kamu siapa? Penatua Suan menyipitkan matanya dan bertanya. Penjaga makam. Biksu tua beralis panjang itu tidak bergerak. Dia bahkan tidak melihat Penatua Suan saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh. Penjaga makam. Penatua Suan mencibir dan mengulurkan tangan kirinya. Ada pelat segi delapan di atasnya. Tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan tiga potongan logam bundar yang bertuliskan Rune. Dia memegangnya di antara jari-jarinya dan menenggelamkan kesadarannya ke dalamnya. Suara mendesing. Beberapa saat kemudian, Penatua Suan melemparkan tiga potongan logam di tangan kanannya ke piring. Teknik ramalan ini adalah teknik rahasia Akademi yang dikenal sebagai teknik ramalan enam garis. Teknik ramalan ini tidak dapat dibandingkan dengan teknik misterius yang dimiliki oleh Patriarch Akademi. Namun, itu masih merupakan teknik ramalan terbaik. Penatua Suan ingin menyimpulkan beberapa informasi tentang Biksu tua beralis panjang ini untuk mengetahui kebenarannya. Namun, tiga potongan logam yang tersebar di piring menunjukkan ramalan yang kacau dan tidak teratur. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Penatua Suan sedikit mengernyit dan menyimpan tiga keping logam itu. Dia melemparkan teknik lain dan melemparkannya ke piring. Itu masih kacau dan ramalan itu kabur. Retak, retak, retak. Pada saat ini, tiga pelat logam di pelat ramalan tiba-tiba terbuka, dan retakan yang jelas muncul di piring. Hmm. Ekspresi Penatua Suan berubah dan dia mendongas secara naluriah. Di batu nisan, penjaga makam memutar kepalanya perlahan. Dia memandang Penatua Suan dengan mata gelap dan bertanya perlahan, apa yang kamu lakukan? Tubuh Penatua Suan bergidik. Dia merasa seolah-olah pikirannya disambar petir setelah ditatap oleh sepasang mata itu. Kekuatan aneh turun dan dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Of. Penatua Suan membuka mulutnya dan meludahkan setegup darah. Tidak baik. Penatua Suan mengaktifkan roh esensinya dan melepaskan surga gua. Dia merobek kekosongan dan ingin memasuki terowongan spasial untuk segera kembali ke Akademi. Namun, tempat tinggal surgawinya runtuh saat dilepaskan. Penatua Suan baru saja memasuki terowongan spasial ketika dia terluka parah sekali lagi. Penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Tubuhnya melayang di terowongan spasial dan dia melayang semakin jauh dari Kuil Shuro. Di sisi lain, setelah meninggalkan Kuil Shura, Suzimo terus bergerak menuju gunung Tiewei. Dia tidak berjalan jauh sebelum peringatan muncul di benaknya dan dia tiba-tiba berhenti. Mengaktifkan. Sebuah suara terdengar di sampingnya. Kemudian, sinar cahaya formasi muncul di bawah kakinya. Sebuah arai surgawi diaktifkan, dan Suzimo melangkah ke dalamnya. Ekspresi Suzimo tenang saat dia dengan hati-hati merasakannya. Formasi abadi ini tidak memiliki batasan pada kecakapan pertempurannya. Namun, formasi abadi ini menyembunyikan sekeliling, membentuk ruang tertutup yang mengisolasinya dari dunia luar. Sosok-sosok di sekitarnya bergerak dan secara bertahap mengelilinginya. Hahaha. Ledakan tawa bangga dan akrab terdengar. Suzimo tidak perlu menoleh untuk menebak bahwa orang di belakangnya adalah Tuan Yuan Zuo. Suzimo, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Kita bertemu lagi. Tuan Yuan Zuo berkata dengan bangga sambil tersenyum. Dia telah menunggu saat ini terlalu lama. Suzimo berbalik untuk melihat. Selain Tuan Yuan Zuo, ada ratusan pengikut. Lebih dari sepuluh dari mereka adalah Al Gojo, dan sisanya adalah Dewa Surga Tingkat Tinggi yang tingkat kultifasinya jauh melebihi miliknya. Kamu Suzimo. Seorang pria dengan aura abadi yang halus berjalan dari arah lain. Dia membawa pedang panjang di punggungnya dan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Ketika dia mendekat, dia melirik Suzimo dengan nada kecewa. Kamu siapa? Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya. Nama Daoku adalah Guiyuan. Aku di sini untuk membunuhmu atas perintah kakak senior Mengyao. Surga abadi Guiyuan sendirian. Tidak ada murid Flying Immortal sekte lainnya bersamanya. Dia tidak membutuhkan mereka. Di sekte dalam sekte abadi terbang, kecakapan bertarungnya sudah cukup untuk menempati peringkat lima besar. Sitar abadi. Su Zimo mencibir dengan dingin. Peri Mengyao benar-benar tidak bisa melupakanku. Jika aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi, aku benar-benar harus berterima kasih padanya dengan benar. Heaven Immortal Guiyuan bisa mendengar ejekan dalam nada suara Su Zimo. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Su Zimo, aku akan membuatmu membayar nyawa adik laki-lakiku dengan darahmu sendiri hari ini. Seorang pria dengan ekspresi muram berjalan dari jauh dengan aura pembunuh. Dia juga sendirian. Wajahnya memiliki kemiripan 70% dengan almarhum Pang Yu. Dengan satu pemikiran, Su Zimo menebak latar belakang pria itu. Seseorang dari keluarga Pang. Tanya Su Zimo. Kamu pintar. Pang Yi berkata perlahan, saya Pang Yi, saudara Pang Yu. Oh. Su Zimo menjawab dan mengangguk. Itu bagus. Aku akan mengirimu dalam perjalanan hari ini. Kalian berdua masih bisa menjadi teman di dunia bawah. Hahaha. Pang Yi tertawa karena marah. Bagus-bagus-bagus. Su Zimo, kamu masih sangat kurang ajar bahkan di ambang kematian. Saya ingin melihat siapa yang akan mati lebih dulu hari ini. Su Zimo, apakah kamu masih ingat aku? Sebuah suara terdengar. Dari arah lain, seorang pria dengan aura bangsawan berjalan mendekat. Di belakangnya ada ratusan dewa surga tingkat tinggi. Si Etian Hong dari Kerajaan Abadi Matahari berkobar. Tentu saja aku ingat. Su Zimo menyeringai. Aku bahkan sudah mengatakan bahwa aku akan memberimu hadiah besar saat kita bertemu nanti. Itu benar. Aku sangat menantikannya. Si Etian Hong juga tersenyum. Namun, aku ingin tahu apakah kamu akan menyukai hadiah besar hari ini. Bagus sekali semua orang ada di sini. Aku tidak perlu repot mencari mereka satu per satu. Su Zimo melihat sekeliling dan mengangkat suaranya. Siapa lagi di sana? Majulah dan biarkan aku melihatnya. Saudara muda Su, bagaimana kabarmu? Suara lain terdengar. Tang Peng berjalan keluar dari kedalaman susunan abadi dan perlahan mengungkapkan dirinya dengan senyum dingin di wajahnya. Su Zimo tidak terkejut melihat Tang Peng. Apakah hanya kamu? Su Zimo bertanya lagi. Tang Peng mengangkat bahu. Tentu saja, aku sendiri sudah cukup. Sayang sekali. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Tuan Yuan Zuo dan yang lainnya saling bertukar pandang, merasa aneh. Reaksi Su Zimo benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Dia tidak panik, takut, memohon belas kasihan, atau bahkan melarikan diri. Su Zimo terlalu tenang. Tuan Yuan Zuo khawatir, tetapi setelah dipikir-pikir, dia masih memiliki rencana cadangan. Bahkan jika ada yang salah, dia bisa menebusnya. Hari ini, Su Zimo pasti akan mati. Mengapa kamu memobilisasi begitu banyak dewa surga tingkat tinggi untuk mengatur susunan abadi ini? Su Zimo bertanya tanpa tergesa-gesa. Lord Yuan Zuo berkata, arai abadi ini dapat mengisolasi indera ilahi. Bahkan jika seseorang lewat, mereka tidak akan dapat merasakan apapun. Su Zimo, jangan mengandalkan siapapun untuk menyelamatkanmu. Tuan Yuan Zuo dan yang lainnya telah merencanakan momen ini sejak lama. Secara alami, mereka tidak akan membuat kesalahan. Mereka akan membunuh semua kemungkinan perubahan sebelumnya. Bab 2325. Pang Yi berkata dengan dingin, Su Zimo, jangan delusi. Bahkan kakak seniormu, dewa surga tingkat 9, dilumpuhkan oleh kami. Tatapan Su Zimo berubah lebih dingin. Dia menatap Tang Peng dan berkata perlahan, kamu pantas mati karena berkolusi dengan orang luar untuk menyerang seorang kultifator dari sekte yang sama. Rambut Tang Peng berdiri tegak dari tatapan Su Zimo. Orang lain mungkin tidak tahu identitas Su Zimo, tetapi Tang Peng tahu bahwa Su Zimo telah diterima sebagai murid dalam nama oleh Patriark Perguruan Tinggi. Jika Su Zimo kembali ke Perguruan Tinggi hidup-hidup, dia pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman Perguruan Tinggi. Dia pasti akan mati. Selain itu, dia secara pribadi menyaksikan Su Zimo memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati dao. Itu terlalu mengejutkan. Meskipun Su Zimo hanya seorang surga abadi tingkat 2, dia tidak percaya diri dan khawatir akan terjadi kecelakaan. Tang Peng menelan air liurnya dan mengertakkan gigi. Semuanya, jangan buang nafasmu padanya. Lumpuhkan kultifasinya terlebih dahulu dan kemudian siksa dia perlahan. Lakukan. Si E Tianhong berkata dengan suara rendah. Lord Yuan Zuo, Heaven Immortal Gu Yuan, Pang Yi dan Si E Tianhong menyerang pada saat yang sama. Ratusan ahli surga abadi di belakang Tuan Yuan Zuo dan Si E Tianhong tidak bergerak. Mereka berempat sepakat bahwa tidak perlu banyak orang menyerang Su Zimo pada saat yang bersamaan. dengan begitu banyak ahli surga abadi menyerang pada saat yang sama, masing-masing dengan mantra Dharma atau harta Dharma akan mudah untuk membunuh Su Zimo secara tidak sengaja. Mereka berempat ingin menangkap Su Zimo hidup-hidup, melumpuhkan kultifasinya, dan menyiksanya. Bagi Si E Tianhong, jika dia bisa membawa Su Zimo hidup ke Zidra Immortal Meng Yao, yang terakhir pasti akan lebih bahagia. Adapun ratusan ahli surga abadi di belakang mereka, itu hanya tindakan pencegahan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah penguasa kerajaan surgawi. Tidak sulit bagi mereka untuk memobilisasi ratusan ahli surga abadi. Kalian semua harus mati. Ekspresi Su Zimo dingin dan tatapannya seperti kilat. Gelabelannya bersinar dan tripod persegi perunggu kuno terbang perlahan. Dinding tripod diukir dengan pola makhluk hidup yang hidup. Kuali ini lagi. Tatapan Tuan Yuan Zuo membeku. Saat itu, Feng Ken Tian mengandalkan kuali kotak perunggu ini untuk membunuh jalan keluar dari kota Guntur Mutlak dan mengambil harta karun natalnya. Saat itu, kuali kotak perunggu ini masih sedikit bobrok dan dindingnya tertutup retakan. Saat ini, tripod kotak perunggu tampak tidak rusak. Kuali penekan neraka telah turun. Tuan Yuan Zuo, Gu Yuan abadi surgawi, Pang Yi, dan Xie Tianhong semuanya berhenti pada saat yang bersamaan. Mereka menatap pola roh yang hidup di dinding penjara Suppression Cauldron dan merasakan jantung mereka berdebar. Empat dinding kuali berhubungan dengan empat orang. Semua orang melihat gambar makhluk yang berbeda. Namun, setiap makhluk hidup di dinding kuali memancarkan aura yang berasal dari alam semesta purba. Mereka kuno, misterius, dan mengandung kekuatan tak terbatas. Ini adalah Xie Tianhong menatap makhluk hidup yang tampak seperti kura-kura roh di dinding kuali tidak jauh. Makhluk hidup itu memiliki cangkang kura-kura di punggungnya dan berdiri di atas laut dengan empat kaki. Namun, ia memiliki dua kepala yang menyerupai kura-kura dan ular. Set. Tiba-tiba, Xie Tianhong menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Roh suci kura-kura hitam. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Meskipun dia tidak tahu apa arti dari gambar kura-kura hitam di dinding kuali itu. Namun, harta dharma apapun yang terkait dengan makhluk hidup kura-kura hitam pasti akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mundur. Xie Tianhong sangat berhati-hati dan tegas. Dia adalah yang pertama di antara mereka berempat yang mundur. Di sisi lain, Tuan Yuan Zuo telah menyaksikan teror dari kuali penindasan penjara dan waspada sejak awal. Saat ini, dia merasakan jantungnya berdebar ketika dia menatap naga ilahi di dinding kuali dan melambat secara naluriah. Adapun Gu Yuan dan Pang Yi abadi surgawi, mereka belum pernah bertarung dengan Su Zimo sebelumnya dan tidak tahu apa-apa tentang dia, apalagi kuali kotak perunggu itu. Keduanya memperhatikan bahwa Xie Tianhong sedang mundur dan Lord Yuan Zuo melambat. Namun, mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Saat itu, empat roh suci di empat dinding kuali penindasan penjara tiba-tiba membuka mata mereka dan menembakkan seberkas cahaya suci. Di sembilan surga, kuali penindasan penjara telah melahap beberapa harta secara berurutan dan tubuhnya telah lama diperbaiki. Empat roh suci juga telah terbangun setelah diisi ulang. Mengaum. Mengaum. Berteriak. Mengaum. Empat roh suci keluar dari kuali penindasan penjara dan mengeluarkan serangkaian raungan. Ada yang keras, ada yang ganas, ada yang tajam, dan ada yang dalam. Masing-masing dari empat jiwa suci memiliki kecakapan tempur yang sebanding dengan Dewa Surga Tingkat ke-9 tingkat puncak. Kembali ke Dragon Abyss Star, roh suci burung Vermillion telah membunuh Dewa Surga Tingkat Atas, Meiji. Sekarang kuali penindasan penjara telah sepenuhnya diperbaiki. Kekuatan keempat roh suci bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Roh suci burung Vermillion terbang keluar dari kuali penindasan penjara. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua saat mengepakkan sayapnya. Api merah mengalir di tubuhnya seperti lava yang menetes terus-menerus. Heaven Immortal Guiyuan sedang menghadapi dinding kuali Vermillion Bird Secret Spirit dan benar-benar tak berdaya melawan perubahan mendadak ini. Mata roh suci burung Vermillion dipenuhi dengan otoritas tertinggi. Itu memandang Heaven Immortal Guiyuan seolah-olah sedang melihat seekor semut. Saat dia terganggu, roh suci burung Vermillion sudah bergegas ke arahnya. Gelombang panas mendidih hampir membakar tubuh Heaven Immortal Guiyuan. Tubuhnya terbakar dengan api dari dalam keluar. Ah! Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, Heaven Immortal Guiyuan mengeluarkan tangisan yang tragis. Dia dengan panik mengaktifkan jiwa esensinya dan melepaskan kekuatan suci yang tak tertandingi dalam upaya untuk melindungi dirinya sendiri dan melarikan diri dari tempat ini. Namun, Divine Power-nya yang tak tertandingi baru saja dipadatkan ketika dibakar bersih oleh api pada roh suci burung Vermillion. Ini adalah api suci burung Vermillion, yang bahkan lebih kuat dari api Nan Mingli. Roh suci Vermillion Bert menyapu tubuh Heaven Immortal Guiyuan. Itu bahkan tidak bergerak. Posisi Heaven Immortal Guiyuan dibiarkan dengan tumpukan abu yang berserakan di tiup angin. Heaven Immortal Guiyuan telah dibakar menjadi abu. Situasi Pang Yi tidak jauh lebih baik daripada Heaven Immortal Guiyuan. Dia tidak siap sama sekali. Dia melihat seekor harimau yang ditutupi bulu putih panjang bergegas keluar dari dinding kuali di seberangnya. Itu dikelilingi oleh aura pembunuh dan aura darah padat yang hampir terkondensasi menjadi bentuk fisik. Roh suci macan putih terletak di barat dan bertanggung jawab atas pembunuhan. Setiap helai bulu di tubuh roh kudus macan putih mengandung kekuatan membunuh tertinggi. Itu bisa membelah bima sakti sembilan surga dan menghancurkan semua bintang dan semua makhluk hidup. Ditatap oleh roh suci macan putih, Pang Yi hanya merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin. Tubuhnya sangat kaku, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk melarikan diri. Pang Yi sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru menghancurkan liontin batu giyok di pinggangnya. Liontin batu giyok ini hancur, meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Itu melilitnya, membentuk penghalang pelindung. Pada saat itu, roh suci macan putih menerkam ke depan. Suara mendesing. Suara memekakan telinga terdengar. Pupil mata Pang Yi mengerut. Dia melihat bahwa penghalang pelindung di sekelilingnya telah dihancurkan oleh roh suci macan putih. Roh suci macan putih langsung menyerbu masuk. Cakar harimaunya terbanting ke bawah dan cahaya dingin yang tajam melintas. Tubuh Pang Yi tercabik-cabik oleh cakar harimau yang besar. Roh primordialnya dihancurkan dan dia mati di tempat. Heaven Immortal Gu Yuan dan Pang Yi juga tidak beruntung. Di antara empat roh suci, serangan roh suci burung vermilion dan roh kudus macan putih adalah yang paling ganas. Selain itu, mereka berdua tidak berdaya. Mereka tidak menyangka Suzimo bisa menggunakan teknik yang bisa mengancam mereka. Dalam sekejap mata, mereka mati di tempat. Bab 2326 Pang Yi berkata dengan dingin, Suzimo, jangan delusi. Bahkan kakak seniormu, dewa surga tingkat 9, dilumpuhkan oleh kami. Tatapan Suzimo berubah lebih dingin. Dia menatap Tang Peng dan berkata perlahan, kamu pantas mati karena berkolusi dengan orang luar untuk menyerang seorang kultifator dari sekte yang sama. Rambut Tang Peng berdiri tegak dari tatapan Suzimo. Orang lain mungkin tidak tahu identitas Suzimo, tetapi Tang Peng tahu bahwa Suzimo telah diterima sebagai murid dalam nama oleh Patriark Perguruan Tinggi. Jika Suzimo kembali ke Perguruan Tinggi hidup-hidup, dia pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman Perguruan Tinggi. Dia pasti akan mati. Selain itu, dia secara pribadi menyaksikan Suzimo memadatkan langkah ke-10 dari tangga hati Dao. Itu terlalu mengejutkan. Meskipun Suzimo hanya seorang surga abadi tingkat 2, dia tidak percaya diri dan khawatir akan terjadi kecelakaan. Tang Peng menelan air liurnya dan mengertakkan gigi. Semuanya, jangan buang nafasmu padanya. Lumpuhkan kultifasinya terlebih dahulu dan kemudian siksa dia perlahan. Lakukan. Xie Tianhong berkata dengan suara rendah. Lord Yuan Zuo, Heaven Immortal Gu Yuan, Pang Yi dan Xie Tianhong menyerang pada saat yang sama. Ratusan ahli surga abadi di belakang Tuan Yuan Zuo dan Xie Tianhong tidak bergerak. Mereka berempat sepakat bahwa tidak perlu banyak orang menyerang Suzimo pada saat yang bersamaan. Dengan begitu banyak ahli surga abadi menyerang pada saat yang sama, masing-masing dengan mantra Dharma atau harta Dharma akan mudah untuk membunuh Suzimo secara tidak sengaja. Mereka berempat ingin menangkap Suzimo hidup-hidup, melumpuhkan kultifasinya, dan menyiksanya. Bagi Xie Tianhong, jika dia bisa membawa Suzimo hidup ke Zidr Immortal Meng Yao, yang terakhir pasti akan lebih bahagia. Adapun ratusan ahli surga abadi di belakang mereka, itu hanya tindakan pencegahan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah penguasa kerajaan surgawi. Tidak sulit bagi mereka untuk memobilisasi ratusan ahli surga abadi. Kalian semua harus mati. Ekspresi Suzimo dingin dan tatapannya seperti kilat. Gelabelannya bersinar dan tripod persegi perunggu kuno terbang perlahan. Dinding tripod diukir dengan pola makhluk hidup yang hidup. Kuali ini lagi. Tatapan Tuan Yuan Zuo membeku. Saat itu, Feng Kentian mengandalkan kuali kotak perunggu ini untuk membunuh jalan keluar dari kota Guntur Mutlak dan mengambil harta karun natalnya. Saat itu, kuali kotak perunggu ini masih sedikit bobrok dan dindingnya tertutup retakan. Saat ini, tripod kotak perunggu tampak tidak rusak. Kuali penekan neraka telah turun. Tuan Yuan Zuo, Gu Yuan Abadi Surgawi, Pang Yi, dan Xie Tianhong semuanya berhenti pada saat yang bersamaan. Mereka menatap pola roh yang hidup di dinding penjara Supression Cauldron dan merasakan jantung mereka berdebar. Empat dinding kuali berhubungan dengan empat orang. Semua orang melihat gambar makhluk yang berbeda. Namun, setiap makhluk hidup di dinding kuali memancarkan aura yang berasal dari alam semesta purba. Mereka kuno, misterius, dan mengandung kekuatan tak terbatas. Ini adalah Xie Tianhong menatap makhluk hidup yang tampak seperti kura-kura roh di dinding kuali tidak jauh. Makhluk hidup itu memiliki cangkang kura-kura di punggungnya dan berdiri di atas laut dengan empat kaki. Namun, ia memiliki dua kepala yang menyerupai kura-kura dan ular. Set. Tiba-tiba, Xie Tianhong menarik nafas dalam-dalam dari udara dingin. Roh suci kura-kura hitam. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Meskipun dia tidak tahu apa arti dari gambar kura-kura hitam di dinding kuali itu. Namun, harta dharma apapun yang terkait dengan makhluk hidup kura-kura hitam pasti akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mundur. Xie Tianhong sangat berhati-hati dan tegas. Dia adalah yang pertama di antara mereka berempat yang mundur. Di sisi lain, Tuan Yuan Zuo telah menyaksikan teror dari kuali penindasan penjara dan waspada sejak awal. Saat ini, dia merasakan jantungnya berdebar ketika dia menatap naga ilahi di dinding kuali dan melambat secara naluriah. Adapun Gu Yuan dan Pang Yi abadi surgawi, mereka belum pernah bertarung dengan Su Zimo sebelumnya dan tidak tahu apa-apa tentang dia, apalagi kuali kotak perunggu itu. Keduanya memperhatikan bahwa Xie Tianhong sedang mundur dan Lord Yuan Zuo melambat. Namun, mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Saat itu, empat roh suci di empat dinding kuali penindasan penjara tiba-tiba membuka mata mereka dan menembakkan seberkas cahaya suci. Di sembilan surga, kuali penindasan penjara telah melahap beberapa harta secara berurutan dan tubuhnya telah lama diperbaiki. Empat roh suci juga telah terbangun setelah diisi ulang. Mengaum. Mengaum. Berteriak. Mengaum. Empat roh suci keluar dari kuali penindasan penjara dan mengeluarkan serangkaian raungan. Ada yang keras, ada yang ganas, ada yang tajam, dan ada yang dalam. Masing-masing dari empat jiwa suci memiliki kecakapan tempur yang sebanding dengan Dewa Surga tingkat ke sembilan tingkat puncak. Kembali ke Dragon Abistar, roh suci burung Vermillion telah membunuh Dewa Surga tingkat atas, Meiji. Sekarang kuali penindasan penjara telah sepenuhnya diperbaiki. Kekuatan keempat roh suci bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Roh suci burung Vermillion terbang keluar dari kuali penindasan penjara. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua saat mengepakkan sayapnya. Api merah mengalir di tubuhnya seperti lava yang menetes terus-menerus. Heaven Immortal Guiyuan sedang menghadapi dinding kuali Vermillion bersekret spirit dan benar-benar tak berdaya melawan perubahan mendadak ini. Mata roh suci burung Vermillion dipenuhi dengan otoritas tertinggi. Itu memandang Heaven Immortal Guiyuan seolah-olah sedang melihat seekor semut. Saat dia terganggu, roh suci burung Vermillion sudah bergegas ke arahnya. Gelombang panas mendidih hampir membakar tubuh Heaven Immortal Guiyuan. Tubuhnya terbakar dengan api dari dalam keluar. Ah! Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, Heaven Immortal Guiyuan mengeluarkan tangisan yang tragis. Dia dengan panik mengaktifkan jiwa esensinya dan melepaskan kekuatan suci yang tak tertandingi dalam upaya untuk melindungi dirinya sendiri dan melarikan diri dari tempat ini. Namun, divine power-nya yang tak tertandingi baru saja dipadatkan ketika dibakar bersih oleh api pada roh suci Vermillion. Ini adalah api suci burung Vermillion, yang bahkan lebih kuat dari api Nan Mingli. Roh suci Vermillion bert menyapu tubuh Heaven Immortal Guiyuan. Itu bahkan tidak bergerak. Posisi Heaven Immortal Guiyuan dibiarkan dengan tumpukan abu yang berserakan di tiup angin. Heaven Immortal Guiyuan telah dibakar menjadi abu. Situasi Pang Yi tidak jauh lebih baik daripada Heaven Immortal Guiyuan. Dia tidak siap sama sekali. Dia melihat seekor harimau yang ditutupi bulu putih panjang bergegas keluar dari dinding kuali di seberangnya. Itu dikelilingi oleh aura pembunuh dan aura darah padat yang hampir terkondensasi menjadi bentuk fisik. Roh suci macan putih terletak di barat dan bertanggung jawab atas pembunuhan. Setiap helai bulu di tubuh roh kudus macan putih mengandung kekuatan membunuh tertinggi. Itu bisa membelah bima sakti sembilan surga dan menghancurkan semua bintang dan semua makhluk hidup. Ditatap oleh roh suci macan putih, Pang Yi hanya merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin. Tubuhnya sangat kaku, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk melarikan diri. Pang Yi sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru menghancurkan liontin batu giyok di pinggangnya. dengan kekuatan yang luar biasa. Itu melilitnya, membentuk penghalang pelindung. Pada saat itu, roh suci macan putih menerkam ke depan. Suara mendesing. Suara memekakan telinga terdengar. Pupil mata Pang Yi mengerut. Dia melihat bahwa penghalang pelindung di sekelilingnya telah dihancurkan oleh roh suci macan putih. Roh suci macan putih langsung menyerbu masuk. Cakar harimaunya terbanting ke bawah dan cahaya dingin yang tajam melintas. Tubuh Pang Yi tercabik-cabik oleh cakar harimau yang besar. dihancurkan dan dia mati di tempat. Heaven Immortal Gu Yuan dan Pang Yi juga tidak beruntung. Di antara empat roh suci, serangan roh suci burung Vermillion dan roh kudus macan putih adalah yang paling ganas. Selain itu, mereka berdua tidak berdaya. Mereka tidak menyangka Su Zimo bisa menggunakan teknik yang bisa mengancam mereka. Dalam sekejap mata, mereka mati di tempat. Bab 2327 Dua orang berdiri berdampingan di gunung Tiewei, melihat pintu masuk neraka avici dari jauh. Salah satunya adalah Perfected Immortal Mirror Moon dari Great Jin Immortal Kingdom, gubernur kabupaten King Yun. Dia telah menemani Tuan Yuan Zuo ke tanah murni kebahagiaan. Orang lain adalah lelaki tua yang mengendarai kereta Sietian Hong. Dia tampak biasa dan pendek, tetapi dia juga seorang immortal yang sempurna. Mereka berdua datang untuk memastikan tidak ada yang salah. Tentu saja, menurut mereka, tidak mungkin ada yang salah dengan empat kekuatan utama yang bergabung untuk menghadapi Su Zemo. Karena itu, mereka tidak mengikuti Tuan Yuan Zuo dan Sietian Hong. Sebaliknya, mereka datang ke gunung Tiewei untuk menyelidiki neraka avici yang legendaris. Sekarang setelah ini selesai, Rekan Daois, apakah Anda punya rencana untuk turun dan menyelidiki? Petik 2 Bulan Cermin Abadi yang sempurna tiba-tiba bertanya. Ini adalah daerah terlarang paling terkenal sejak zaman kuno. Kehidupan lamaku ini tidak tahan dengan siksaan seperti itu. Saat lelaki tua itu berbicara seperti ini, jejak cahaya melintas jauh di dalam matanya, dan dia sangat ingin mencobanya. Dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Ada harta dan warisan yang tak terhitung jumlahnya di neraka avici. Mungkin dia bisa menemukan beberapa pertemuan kebetulan di sana yang bisa memperpanjang umurnya. Atau dia bisa membuat terobosan dalam kultifasinya. Neraka avici adalah peninggalan yang paling terawat baik dalam sejarah. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sana. adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Orang tua itu datang bersama si Etian Hong karena sedikit keegoisan. Dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa, jadi dia mungkin juga mencoba peruntungannya di neraka avici. Bulan cermin abadi yang disempurnakan tampaknya melihat bahwa lelaki tua itu tidak tulus. Dia tersenyum dan berkata, kamu pasti bercanda, Yulong. Saat itu, Anda tak terkalahkan di alam surgawi cakrawala surgawi dengan bantuan cambuk dewa yang mengendalikan naga. Aku hanya seorang junior. Orang tua yang mengendarai kereta si Etian Hong adalah immortal sempurna ketika dia masih muda. Namun, dia berusia senja dan kekuatan tempurnya jauh lebih lemah. Tiba-tiba, ekspresi perfected immortal mirror moon berubah. Dia menyapukan tangannya ke tas penyimpanannya dan mengeluarkan banyak slip jiwa yang rusak. Slip jiwa ini dibentuk oleh ratusan ahli surga abadi di sekitar Lord Yuan Zuo. Slip jiwa yang patah berarti mereka sudah mati. Pada saat yang sama, perfected immortal Yulong mengerutkan kening dan mengeluarkan banyak slip jiwa yang rusak dari tas penyimpanannya. Sesuatu telah terjadi. Hati kedua dewa sejati bergidik. Tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan melesat menuju gunung Grand Taiwei. Pertempuran itu disembunyikan oleh immortal aray yang dibentuk oleh empat kekuatan. Tidak peduli seberapa besar keributan di dalam, tidak ada orang di luar yang bisa merasakannya. Tak lama, dua dewa sempurna tiba di depan aray abadi. Tangan True Immortal Mirror Moon membentuk serangkaian segel tangan saat dia merobek celah dalam formasi immortal. Dia menyerang dengan True Immortal Yulong dan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Itu terlalu tragis. Kekuatan gabungan dari empat vaksi benar-benar dikalahkan oleh empat makhluk hidup raksasa yang mengaum di udara dan mayat berserakan di tanah. Guiyuan abadi surgawi, Pang Ye, dan Tang Peng telah binasa. Lebih dari setengah dari ratusan ahli surga abadi yang dibawa oleh Tuan Yuan Zuo dan Si Etian Hong telah meninggal. Meskipun para ahli surga abadi yang tersisa mencoba yang terbaik untuk melawan, jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dapat runtuh kapan saja. Satu-satunya hal yang meyakinkan kedua dewa sempurna adalah bahwa Lord Yuan Zuo dan Si Etian Hong aman. Tuan Yuan Zuo tampaknya terluka, tetapi itu bukan masalah serius. Wajahnya pucat dan dia tampak ketakutan, seolah-olah dia sangat ketakutan. True Immortal Mirror Moon dan True Immortal Yulong masuk ke dalam Immortal Array. Mereka tidak langsung menyerang karena mereka juga dikejutkan oleh empat jiwa suci di udara. Meskipun keempat jiwa suci tidak memiliki daging dan darah dan hanya bisa dianggap sebagai roh dan jiwa primordial, aura yang mereka pancarkan tidak berbeda dengan binatang suci yang asli. Empat binatang suci mendesis. Bagaimana ini mungkin? Kedua dewa sempurna merasa hati mereka bergetar. Jika empat binatang suci datang, mereka harus melarikan diri dari tempat ini. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh empat binatang suci, mereka tidak akan berani melakukannya. Tidak. True Immortal Yulong bereaksi dengan cepat dan berkata dengan serius, ini bukan empat binatang suci yang asli. Mereka tidak memiliki daging dan darah dan hanya dalam bentuk jiwa. True Immortal Mirror Moon juga dengan cepat menemukan bahwa meskipun aura keempat jiwa suci itu menakutkan, kekuatan yang mereka lepaskan bukanlah ancaman bagi mereka. Astaga. True Immortal Yulong tiba-tiba mengeluarkan cambuk panjang dan menyerang macan putih yang sedang membantai tidak jauh. Cambuk panjang itu lembut dan lemah pada awalnya, tetapi ketika True Essence dituangkan ke dalamnya, itu langsung menjadi sangat keras. Seperti tombak panjang, itu langsung menembus jiwa suci macan putih. Mengaum. Jiwa suci macan putih terluka parah dan mengeluarkan rawungan sedih. Meskipun empat jiwa suci telah mengalahkan kelompok dewa surga dalam pertempuran ini, itu juga menghabiskan banyak energi mereka. Setelah menderita cedera yang begitu berat, cahaya pada jiwa suci macan putih dengan cepat meredup. Itu berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki kuali penekan tangkap dalam sens ilahi Susimo dan jatuh tertidur lelap. Di sisi lain, True Immortal Mirror Moon juga menyerang pada saat yang sama. Dia mengeluarkan cermin perunggu kuno dan mengaktifkan buah dao dan esensi sejatinya. Desir Seberkas cahaya bersinar dari cermin perunggu kuno dan menyelimuti jiwa suci burung Vermilion. Itu bertabrakan dengan kekuatan api suci burung Vermilion dan membuat suara mendesis. Jiwa suci burung Vermilion tidak bisa menahannya dan cahayanya redup. Tidak peduli seberapa kuat keempat jiwa suci itu, mereka belum menembus kekeadaan diri sejati. Empat jiwa suci tidak bisa menahan kekuatan dari immortal yang sempurna. Mirror Moon cepat dan bunuh Susimo. Lord Iwanzuo melihat bahwa bulan cermin abadi yang sempurna dan bulan cermin abadi sejati telah tiba tepat waktu. Dia buru-buru berteriak dan bersembunyi di kerumunan, menunjuk Susimo yang tidak jauh. Mata perfected immortal Mirror Moon berbalik dan mengunci Susimo. Dia berkata dengan suara yang dalam, Anak muda, saya harus mengakui bahwa saya salah tentang Anda. Bulan cermin abadi yang disempurnakan tidak pernah menyangka bahwa pembudidaya dari alam bawah yang secara tidak sengaja dia bawa dari tambang esensi roh akan mengubah kerajaan abadi jin besar terbalik. Anak ini telah membuat cukup nama untuk dirinya sendiri di alam abadi Cakrawala Surgawi. Saat itu, akulah yang memperhatikanmu dan membawamu pergi dari tambang roh asal yang gelap itu. Bulan cermin abadi yang sempurna berkata perlahan, hari ini, kamu akan mati di tanganku. Ini adalah siklus karma. Begitu dia selesai berbicara, cermin perunggu di udara berubah arah. Itu mengarah ke Susimo dan bersinar langsung. Bahkan jiwa suci burung vermilion tidak dapat menahan kekuatan cermin perunggu, apalagi Susimo, yang hanya merupakan surga abadi tahap kedua. Namun, dia bereaksi sangat cepat. Ketika dia melihat bulan cermin abadi yang sempurna dan yulong abadi yang sempurna tiba, dia menyadari bahwa akan sangat sulit baginya untuk membunuh yang lainnya hanya dengan empat jiwa suci. Hati Susimo bergerak dan dia punya rencana dalam pikirannya. Ketika Perfected Immortal Mirror Moon menyerang, dia mengaktifkan Divine Wheel-nya dan Black Tortoise Secret Soul menginjak laut dan berdiri di depannya. Sinar cahaya menyilaukan keluar dari cangkang kura-kura raksasa dan bertarung melawan cermin perunggu di udara. Di sisi lain, Perfected Immortal yulong melambaikan cambuk panjangnya dan melingkarkannya di sekitar jiwa suci azure dragon. Cambuk peri naga dibuat dari tendon naga ilahi, itulah sebabnya itu dimaksudkan untuk mengendalikan naga. Namun, ini bukan naga ilahi biasa. Itu adalah salah satu dari empat jiwa suci naga azure. Tidak peduli seberapa kuat cambuk peri naga, itu tidak bisa menjebak naga azure. Jiwa suci naga azure meraum dan langsung melepaskan diri dari cambuk peri naga. Itu tidak menyerang dua dewa sempurna. Sebagai gantinya, itu menuju ke arai kor dari Celestial Arai. Bab 2328 dia akan menghancurkan formasi dan melarikan diri. Xie Tianhong berteriak ketika dia memperhatikan apa yang dilakukan jiwa suci azure dragon. Jiwa suci naga azure menabrak mata formasi abadi dan membuat suara yang menghancurkan bumi. Formasi abadi bergetar seolah-olah langit runtuh. Disinilah perfected immortal mirror moon dan perfected immortal yulong datang barusan. Formasi abadi baru saja ditutup dan berada pada titik terlemahnya ketika jiwa suci azure dragon menabraknya. Jiwa suci azure dragon runtuh dan berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki pikiran Su Zemo. Pada saat yang sama mata formasi itu rusak. Kesempatan itu sekilas. Dengan dua dewa sempurna di sampingnya akan sulit bagi Su Zemo untuk melarikan diri begitu dia terkunci. Karena itu Su Zemo tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan teknik teleportasi untuk melarikan diri dari formasi abadi. Kemudian dia menggunakan True Dragon 9 Flash. Setelah mencapai Tianyuan tahap 2 Su Zemo bisa berteleportasi tujuh kali berturut-turut dan melintasi ratusan sang ke langit di atas selat. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan dari dua dewa sempurna tiba, tetapi mereka semua meleset. Su Zemo menggunakan kekuatan supernaturalnya. Sepasang sayap rock muncul di punggungnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan terbang menuju Gunung Tiewei. Hahaha. Tawa Su Zemo bisa terdengar. Kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan keterampilan kecilmu. Kejar dia. Ekspresi Sietian Hong muram. Menemukan tawa Su Zemo sangat menusuk, dia berteriak. Tanpa menunggu dia berbicara, kedua dewa sempurna mengejar Su Zemo. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo dan Sietian Hong memimpin sekitar 400 dewa langit yang tersisa dan mengikuti mereka. Dengan bantuan sayap rock, teknik gerakan Su Zemo sangat cepat. Mengingat bahwa dia selangkah lebih maju, bahkan dua dewa sempurna tidak dapat segera mengejarnya. Tak lama, Su Zemo tiba di puncak Gunung Tiewei. Dia berjalan menuju pintu masuk neraka Avicii dan berdiri di tepi jurang yang gelap dan suram. Dia menoleh dan menatap orang-orang yang mengejarnya dengan senyum dingin. Jika kamu ingin membunuhku, datanglah ke neraka Avicii. Dengan itu, Su Zemo melompat ke jurang gerbang neraka. Pada saat kedua dewa sempurna tiba, semuanya sudah terlambat. Mereka hanya bisa melihat kejatuhan Su Zemo. Kedua dewa sempurna bertukar pandang dan bisa melihat ketakutan di mata masing-masing. Mengingat basis kultivasi mereka, mereka tidak berani bertindak begitu tegas di tempat yang berbahaya seperti neraka Avicii neraka. Tanpa diduga, surga abadi tingkat rendah ini melompat lurus ke bawah. Kejar dia. Ekspresi Xie Tianhong tegas saat dia berjalan menuju pintu masuk neraka. Yang mulia, harap berhati-hati. True Immortal Yulong sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, mengapa saya tidak mengambil tempat yang mulia dan memasuki neraka Avicii untuk dijelajahi. Yang mulia tidak ternilai harganya, tidak pantas bagi Anda untuk menempatkan diri Anda dalam bahaya. Tidak apa-apa. Xie Tianhong melambaikan tangannya dan berkata, anak ini telah memprovokasi saya berkali-kali. Saya harus menekannya dengan tangan saya sendiri. Terlebih lagi, karena saya sudah datang ke sini, ini mungkin kesempatan saya. Di dunia ini, hampir semua orang secara tidak sadar percaya bahwa mereka disukai oleh surga dan akan disertai dengan pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk seseorang dengan latar belakang Xie Tianhong, dia merasa lebih seperti itu. True Immortal Yulong ingin membujuknya lebih jauh, tetapi Xie Tianhong berkata, jangan khawatir, saya memiliki tablet Giyok teleportasi yang diberikan kepada saya oleh ayah saya. Jika saya mengalami bahaya yang tidak dapat saya tolak, saya akan menghancurkan tablet batu Giyok ini dan segera pergi. True Immortal Yulong berpikir bahwa Xie Tianhong benar-benar tidak perlu khawatir tentang apapun dengan tablet Giyok teleportasi seperti itu, jadi dia tidak menghentikannya dan melompat lebih dulu. Xie Tianhong dan Dewa Surga di belakangnya juga melompat turun. Mirror Moon, bawa anak buahku dan turun untuk melihatnya. Bergabunglah dengan Xie Tianhong dan yang lainnya. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan Su Simo melarikan diri. Tuan Yuan Zuo berkata dengan suara rendah. Baik. True Immortal Mirror Moon setuju tanpa banyak raguan. Dia datang ke sini untuk melihat neraka Avicii. Turun sekarang adalah apa yang dia inginkan. Bagaimana dengan yang mulia? True Immortal Mirror Moon bertanya. Saya. Lord Yuan Zuo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku tidak akan turun. Aku akan menunggu kemenanganmu kembali di Gunung Grand Taiwei. Pergantian peristiwa ini benar-benar membuatnya takut. Sebelumnya, dia telah mengejar Su Simo beberapa kali dan memasang jebakan untuk Su Simo. Meskipun dia telah gagal berulang kali, dia tidak pernah diancam. Tapi kali ini, dia hampir terbunuh oleh empat jiwa suci. Sangat baik. True Immortal Mirror Moon berkata, hati-hati, yang mulia. Semuanya, tolong ikuti saya. Kemudian, True Immortal Mirror Moon melompat ke neraka Avicii. Selain mereka, banyak pembudidaya lain telah tiba di tempat ini dan menyerbu ke neraka Avicii. Gerbang neraka ini seperti mulut binatang buas kuno, menunggu mangsa yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerahkan diri ke sana. Lord Biwanzuo melihat ke bawah kejurang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dengan ekspresi waspada, dia berbalik dan menuju ke gunung Grand Taiwei. Setelah Suzimo jatuh ke neraka Avicii, dia menyadari bahwa tempat ini adalah dunianya sendiri dan tampaknya memelihara hukum yang berbeda. Dia tidak bisa mengaktifkan kesadaran rohnya. Dengan kata lain, dia tidak bisa menggunakan seni mistik apapun di neraka Avicii. Setelah tubuh sejati Wudao memasuki neraka Avicii, dia kehilangan kontak dengan tubuh asli Qinglian. Oleh karena itu, tubuh asli Qinglian tidak tahu apa-apa tentang situasi di neraka Avicii. Untungnya, dia memiliki kuali penekan neraka yang menjaga kesadarannya dan mengolah sutra nirvana kebijaksanaan agung, sehingga dia dapat dianggap sebagai penerus kaisar tanpa batas. Bahkan jika ada bahaya di neraka Avicii, itu seharusnya tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Di atasnya, sosok-sosok melompat turun satu demi satu. Su Zimou mencibir. Dia sengaja memperlambat untuk memikat Tuan Yuan Zuo, Si Etian Hong, dan yang lainnya untuk mengejarnya. Dia tidak bisa mengandalkan empat jiwa suci untuk membunuh mereka semua. Namun, neraka Avicii ini mungkin menjadi kuburan mereka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Zimou akhirnya mendarat di tanah dan mengamati sekelilingnya. Tempat dia berada seperti gua kares yang suram dan menakutkan, dan ada banyak batu hitam dari segala bentuk dan ukuran, curam dan tajam. Medan di sini sangat kompleks. Orang bisa melihat koridor panjang dan sungai hitam yang kotor. Ada juga lapisan-lapisan sawah bertingkat dengan jalur yang saling bersilangan. Ada juga karang yang terbentuk dari batu hitam, batu pagoda dan air terjun batu. Tidak ada tanda-tanda ukiran sama sekali dan itu tampak seperti karya para dewa. Su Zimou tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan di sini. Dia tidak berani ceroboh dan mengamati sekelilingnya sebelum menuju ke arah tertentu. Setelah beberapa langkah, dia melihat sosok tergeletak di tanah tidak jauh. Su Zimou berjalan mendekat untuk melihatnya. Orang itu mengenakan jubah biarawan dan dagingnya terpelihara dengan baik, jelas bahwa dia telah meninggal belum lama ini, ini adalah biarawan yang menerobos masuk ke neraka Avicii. Tidak ada luka di tubuh biarawan itu tetapi wajahnya ungu dan dia memiliki ekspresi ngeri, seolah-olah dia telah menderita rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa sebelum dia meninggal. Su Zimou tidak berani menyentuh mayat orang itu dan mengitarinya, terus maju. Dia tidak berjalan jauh sebelum dia melihat kultifator lain. Kematian kultifator ini persis sama dengan kematian biksu sebelumnya. Namun, orang itu memegang harta Dharma dengan enam tanda hangus di atasnya, seolah-olah disambar petir. Harta Dharma psikis. Orang ini mungkin adalah imortal yang sempurna. Jantung Su Zimou berdetak kencang. Tanda hangus itu adalah tanda yang ditinggalkan ketika para pembudidaya menghadapi kesengsaraan surgawi saat memasuki alam diri sejati dan memurnikan harta Dharma mereka. Jika ada sembilan tanda hangus, itu bisa dianggap sebagai harta yang murni. Tapi sekarang, tidak hanya imortal sempurna yang mati, harta Numinus itu redup dan tidak berguna. Bab 2329. Bahkan imortal sempurna binasa di sini. Jelas bahwa ada kekuatan yang tidak diketahui dan menakutkan di neraka Avicii. Neraka Avicii telah melintasi banyak era, tetapi hukum di ruang ini masih utuh, yang menunjukkan betapa menakutkannya tempat ini. Tidak heran tubuh asli Wu Dao kehilangan kontak dengan tubuh asli King Lian setelah memasuki neraka Avicii. Setelah Su Zimou memasuki neraka Avicii, dia mencoba berkomunikasi dengan tubuh asli Wu Dao, tetapi masih tidak ada jawaban. Seolah-olah tubuh sejati Wu Dao telah menghilang dari dunia. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa tubuh sejati Wu Dao tidak mati. Kedua tubuh yang sebenarnya terhubung. Jika tubuh sejati Wu Dao mati, tubuh asli King Lian pasti akan merasakannya. Pada saat itu, beberapa sosok turun dari langit. Itu adalah Immortal Yulong, Sietian Hong, dan yang lainnya yang mengejarnya. Itu dia. Sietian Hong melihat Su Zimou begitu dia memasuki neraka Avicii. Dia menunjuk ke arahnya dan berteriak, kejar dia. Yang mulia, hati-hati. Immortal Yulong berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan roh esensimu di neraka Avicii. Immortal Yulong terkejut ketika dia merasakan itu. Tidak bisa menggunakan roh esensi berarti dia tidak bisa menggunakan teknik rahasia atau indera ilahi. Rasa bahayanya juga akan berkurang hingga terendah. Tidak masalah. Sietian Hong menganalisis dengan tenang dengan teleportasi jadi token. Tidak ada dari kita yang bisa menggunakan roh esensi kita, jadi itu tidak masalah. Itu semua tergantung pada tubuh. Anda adalah Immortal yang sempurna dan memiliki esensi quintessential untuk meredam tubuh Anda. Anak ini tidak cocok untukmu. Immortal Yulong terdiam. Dia tidak khawatir tentang Su Zemo. Di neraka Avicii, apapun bisa lebih berbahaya daripada Su Zemo. Alasannya adalah karena dia juga telah melihat bik sutru Immortal yang jatuh tidak jauh. Pada saat yang sama, bulan cermin abadi mendarat dengan sekelompok dewa surga dari kerajaan abadi Jin besar. Ayo kita kejar dia. Mata tru Immortal Mirror Moon berkedip dan sudut bibirnya melengkung. Dengan anak ini yang memimpin, bahkan jika ada bahaya, dia akan menjadi yang pertama menghadapinya. Ini adalah kesempatan sekali dalam bulan biru. Mata Si Etian Hong berbinar. Betul sekali. Setelah itu, dua dewa sempurna, Si Etian Hong, dan lebih dari 400 dewa surga mengejar Su Zemo. Su Zemo tidak tahu apa-apa tentang geografi neraka Avicii Naraka. Dia hanya bisa terus bergerak maju, mendaki gunung dan menyeberangi sungai. Setelah berlari selama sekitar satu jam, jantung Su Zemo berdetak kencang. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap tanah di kedua sisi. Gumpalan cahaya umu samar-samar terlihat di celah-celah bebatuan di kedua sisi. Itu berputar dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, meliup ke arahnya. Cahaya umu setipis rambut sapi dan tampak seperti semacam ular. Jika seseorang tidak memperhatikan, akan sulit untuk mendeteksinya di lingkungan yang gelap. Sepanjang jalan, Su Zemo melihat cukup banyak pembudidaya yang telah meninggal baru-baru ini. Masing-masing dari mereka mati dengan cara yang mengerikan. Wajah mereka berwarna ungu dan tidak ada luka lain di tubuh mereka. Sekarang dia memikirkannya, ada kemungkinan besar para pembudidaya itu dibunuh oleh ular ungu itu. Su Zemo tidak berani gegabuh. Tepat saat dia akan menyerang, ular ungu itu sepertinya merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan sebelum mereka bisa mencapai Su Zemo, mereka mundur ke segala arah dalam hiruk-pikuk. Su Zemo membeku sesaat sebelum memahami apa yang sedang terjadi. Itu kemungkinan besar karena kuali penekan neraka. Meskipun kuali penekan neraka berada dalam kesadarannya, ular ungu masih bisa merasakan aura kuali penekan neraka ketika mereka dekat. Kuali persegi perunggu ditempa oleh kaisar tak terbatas di masa lalu untuk menekan neraka Avicii. Tidak peduli seberapa kuat makhluk hidup di neraka, mereka tidak dapat bertahan melawan kekuatan kuali penekan neraka. Su Zemo berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke depan. Karena fakta bahwa dia tidak dapat menggunakan keterampilan mistik apapun, beberapa dewa surga yang lebih lemah secara bertahap ditinggalkan oleh Su Zemo. Hanya dua dewa sempurna, Si Etian Hong dan lebih dari sepuluh pembudidaya yang bisa mengejar Su Zemo. Ular ungu tidak berani menyentuh Su Zemo. Karena dua dewa sempurna, Si Etian Hong dan yang lainnya tidak terlalu jauh dari Su Zemo, mereka tidak berani menyerang sembarangan. Namun, dewa surga yang berada di belakang disergap. Serangan ular ungu sangat aneh. Setelah merangkak ke tubuh para pembudidaya, mereka tidak akan meninggalkan luka di tubuh. Sebaliknya, mereka akan menggali ke dalam tubuh para pembudidaya melalui pori-pori mereka dan mendatangkan malapetaka dalam hirup pikuk, menghancurkan semua kehidupan. Warna ungu ini bisa mengebor ribuan lubang ke dalam organ seseorang, masuk ke dalam darah seseorang, mengalir ke dalam hati seseorang, dan bahkan memasuki kesadaran seseorang untuk menghancurkan roh esensi seseorang. Setiap kultifator akan mati karena rasa sakit dan siksaan yang luar biasa. Selama seekor ular ungu menggali ke dalam tubuh seorang kultifator, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian, apalagi dikelilingi oleh begitu banyak ular ungu. Ah, ah, ah! Serangkaian tangisan melengking datang dari belakang. Dua dewa sempurna, si Etian Hong dan yang lainnya berbalik dan melihat sekelompok pembudidaya diserang oleh ular ungu. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa ketakutan. Cepat, jangan ketinggalan. Bulan cermin abadi yang disempurnakan menyadari bahwa para pembudidaya yang diserang oleh ular ungu ada di belakang. Misalnya, mereka berlari di depan dan tidak dikelilingi oleh ular ungu. Ekspresi semua orang sangat mengerikan. Mereka melepaskan kidarah mereka dan melepaskan semua kekuatan mereka saat mereka mengejar Suzimo. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya tertinggal. Suzimo adalah tubuh asli Qinglian dan memiliki fisik yang kuat. Meskipun dia berlari untuk jarak yang jauh, napasnya masih stabil dan ekspresinya normal. Namun, meskipun dewa surga yang mengejarnya memiliki alam kultivasi yang tinggi, fisik mereka jauh lebih rendah daripada tubuh asli Qinglian. Neraka Avici diselimuti kengerian dan teror setiap saat. Ditambah dengan lari jarak jauh, itu sangat melelahkan. Para pembudidaya di belakang akan menjadi sasaran ular ungu dari neraka ini dan terbunuh seketika. Beberapa jam kemudian, Suzimo tidak menggerakkan satu jari pun dan hanya ada lusinan dewa surga yang tersisa dari lebih dari 400 yang mengejarnya. Para pembudidaya lainnya semuanya mati. Secara bertahap, pembudidaya yang tersisa memperhatikan beberapa pola. Sebagian besar pembudidaya yang meninggal berada di belakang kelompok. Namun, mereka yang berada di depan tidak menghadapi bahaya apapun. Meskipun kedua dewa sempurna berpengetahuan luas, mereka tidak pernah mengalami sesuatu seperti itu dan tidak tahu mengapa para pembudidaya di belakang akan diserang oleh ular ungu. Neraka Avici dipenuhi dengan misteri. Ketika Suzimo merasakan apa yang terjadi di belakangnya, dia mendengus dingin secara internal. Di neraka Avici, ular ungu tidak akan menyakitinya sama sekali. Namun, yang lain akan diserang oleh ular ungu dan mati jika mereka sedikit lebih jauh darinya. Suzimo merasa lega. Dengan kuali penindasan neraka, dia tidak akan terkalahkan di neraka Avici selama dia bertindak hati-hati dan memanfaatkan ular ungu di neraka ini. Pergi. Saat itu, suara seorang wanita terdengar dari kegelapan jauh. Suzimo hanya bisa mendengarnya dengan jelas karena itu adalah tubuh asli King Lian di kelas 11. Suara itu familiar. Suzimo sedikit mengernyit dan melambat. Bab 2330. Ini adalah neraka Avici. Ada banyak pembudidaya yang menerobos kali ini. Suzimo masih dikejar oleh dua dewa sempurna dan tidak punya waktu untuk menyelamatkan orang asing. Namun, suara itu mengingatkannya pada seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Berhenti sejenak, Suzimo mengubah arahnya dan mengikuti suara itu. Beberapa langkah kemudian, sebuah terowongan muncul di hadapannya yang menghubungkan puncak gunung. Suzimo melewati terowongan dan lingkungan di depannya berubah drastis sekali lagi. Di hadapannya adalah gurun tanpa batas. Ada tumpukan mayat di padang pasir dan banyak pembudidaya masih memiliki daging dan darah, jelas bahwa mereka telah meninggal belum lama ini. Berbeda dengan situasi di gua di belakangnya, mayat para pembudidaya ini membengkak dan kulit mereka berwarna hitam kehijauan. Mereka mengeluarkan bau busuk dan nanah mengalir dari tubuh mereka. Tidak jauh, ada beberapa kalajengking hitam yang tingginya setengah dari manusia yang mengelilingi seorang wanita berjubah polos. Ekor mereka terangkat tinggi dan bersinar dengan cahaya gelap, mereka menyelidik terus-menerus dan bisa menyerang kapan saja. Adapun wanita berjubah polos, dia duduk di tanah lumpuh, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Dia memegang sikat giyok di tangannya dan mengarahkannya ke kalajengking hitam di sekitarnya. Bahkan di lingkungan seperti itu, wanita berjubah polos itu tampaknya tidak kehilangan ketenangannya dan tidak dalam keadaan menyesal atau malu. Suzimo merasa bahwa wanita berjubah polos itu terlihat sangat cantik dan akrab. Namun, dia tahu bahwa dia pasti belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tidak peduli apa, dia harus menyelamatkan wanita berjubah polos ini. Suzimo berjalan menuju wanita berjubah polos itu. Beberapa kalajengking hitam berbalik dan ingin menyerang Suzimo. Namun, tak lama kemudian, kalajengking hitam merasakan sesuatu dan membubarkan diri dengan ekspresi ketakutan. Tak lama kemudian, mereka menggali ke dalam gurun dan menghilang. Itu kamu. Wanita berjubah polos itu terkejut saat melihat Suzimo. Rekan Taois, Anda pernah melihat saya sebelumnya? Suzimo mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Wanita berjubah polos itu mengangguk sedikit dan tidak menyembunyikan apapun. Aku pernah bertemu denganmu sekali. Berhenti sejenak, wanita berjubah polos itu bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi kamu seharusnya tidak melihatku sebelumnya. Suzimo menjawab, Memang, saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Namun, saya ingat suara Anda. Mengganggu yang lemah, sungguh tak tahu malu. Suzimo menatap wanita berpakaian polos dan tiba-tiba mengucapkan delapan kata. Wanita berpakaian polos itu tiba-tiba teringat adegan pemilihan sekte abadi. Pada saat itu, Tuan Yuan Zuo telah membawa bulan cermin abadi yang disempurnakan dan yang lainnya kepilihan sekte abadi. Dia ingin membawa Suzimo pergi. Pada akhirnya, Dewa Sempurna Cermin Bulan bahkan mengabaikan statusnya sebagai Dewa Sempurna dan menyerang Suzimo. Saat itu, dia diam-diam mengambil tindakan untuk menetralisir serangan True Immortal Mirror Moon. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan sesuatu untuk mengejek bulan cermin abadi sejati. Itu adalah delapan kata ini. Aku tidak berharap kamu masih mengingat ini. Wanita berpakaian polos itu tersenyum, merasa agak bahagia di hatinya. Pertama, dia keluar dari bahaya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa dengan Suzimo di sisinya, dia tidak akan berada dalam bahaya di neraka Avicii. Kedua, dia hanya menyebutkannya dengan santai saat itu. Siapa yang mengira bahwa pemuda terpelajar ini akan mengingatnya begitu lama? Di mata wanita berpakaian polos, dia selalu memandang Suzimo sebagai seseorang yang mirip dengan Yun Ting. Mereka berdua muda dan penuh semangat seperti anak muda. Aku ingat. Suzimo berkata, pada saat itu, jika kamu tidak ikut campur, aku pasti sudah mati. Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki Akademi Qiankun dan berkultivasi sampai sekarang. Saat menyebutkan hal ini, wanita berpakaian preman merasa agak malu. Dia menggelengkan kepalanya, kamu bisa masuk Akademi Qiankun berkat yang ruoksu dan peri moking. Pada saat itu, meskipun dia telah muncul dan mengintimidasi bulan cermin abadi yang sempurna, sitar abadi Meng Yao telah bergegas. Dia memiliki keraguan dan tidak terus bertahan. Bagaimanapun, dia adalah putri kerajaan Siksuan. Karena orang asing seperti Suzimo, dia telah berdiri dan bertarung dengan Zider Immortal Meng Yao. Itu terlalu tidak rasional. Itulah sebabnya yang ruoksu memikul tekanan dari sitar abadi moking. Suzimo berkata, kamu dan aku tidak saling mengenal. Aku sudah sangat berterima kasih karena kamu ikut campur. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki kacau datang dari terowongan di belakang mereka. True Immortal Yulong, True Immortal Mirror Moon, Sietian Hong, dan yang lainnya seperti hantu. Mereka mengejar mereka dalam keadaan menyesal. Kali ini, hanya ada selusin dari mereka yang tersisa. Setelah perjalanan panjang dan sulit ini, para pembudidaya yang tersisa, termasuk dua dewa sempurna, semua memiliki jejak ketakutan di mata mereka. Apakah kamu masih bisa bergerak? Tanya Suzimo. Saya dikejar oleh musuh saya. Saya harus segera pergi. Aku tidak bisa bergerak. Wanita berpakaian sederhana itu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menunjuk kakinya. Kakiku disengat kalajengking beracun itu. Meskipun aku telah menekan racun itu untuk sementara, kakiku tidak bisa bergerak. Para pembudidaya di neraka ini tidak akan bertahan hidup setelah disengat kalajengking beracun. Wanita berpakaian preman untuk sementara bisa menekan racunnya. Dapat dilihat bahwa metodenya tidak lemah. Rekan pembudidaya, ini darurat. Saya akan menggendong Anda dan meninggalkan tempat ini dulu. Kami akan membuat rencana nanti. Su Zemo sangat menentukan. Dia maju selangkah dan membantu wanita berpakaian preman itu berdiri tanpa berkata apa-apa. Dia meletakkannya di punggungnya dan melarikan diri. Wanita berpakaian polos itu tertegun selama seluruh proses. Pada saat dia bereaksi, dia sudah berlari ke punggung Su Zemo. Dia tidak menyangka Su Zemo begitu mendominasi. Dia bahkan tidak bertanya padanya sebelum menggendongnya dan berlari. Sebenarnya, Su Zemo tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya tahu bahwa jika dia meninggalkan wanita berpakaian preman di mana dia berada, kala jengking beracun itu akan menemukannya lagi setelah dia pergi dan membunuhnya. Hanya dengan mengikuti di sisinya, wanita berpakaian preman dapat mempertahankan hidupnya. Tentu saja, ini melibatkan rahasia kuali penekan raka. Tidak nyaman baginya untuk mengatakannya dengan keras. Namun, setelah Su Zemo menggendong wanita berpakaian polos di punggungnya, dia menyadari bahwa itu agak kasar. Hanya ada beberapa pakaian di antara mereka berdua. Dalam proses berlari, pasti ada beberapa gesekan dan tabrakan. Pipi wanita berpakaian polos itu sedikit merah. Dia meletakkan tangannya di bahu Su Zemo dan mencoba yang terbaik untuk menopang tubuh bagian atasnya. Su Zemo tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya tahu cara berlari. keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Mereka tutup mulut dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Su Zemo tidak bisa menjatuhkan wanita berpakaian polos itu. Si Etian Hong dan yang lainnya baru saja bergegas ke sini dan kelelahan sampai terengah-engah. Sebelum mereka bisa mengatur nafas, mereka melihat Su Zemo menggendong seorang wanita di punggungnya dan berbalik untuk berlari. Saya. Si Etian Hong sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatur nafas dan hampir pingsan. Cepat kejar dia. Kedua dewa sempurna yang hebat baru saja menarik nafas ketika mereka melihat beberapa kala jengking hitam melewati gurun di dekatnya, melotot tajam. Semua orang tidak berani berhenti dan hanya bisa menguatkan diri dan terus mengejar Su Zemo. Jika saya tidak salah, baru saja, wanita itu tampaknya menjadi salah satu dari empat peri besar buku abadi. Bulan cermin abadi yang disempurnakan mengerutkan kening. Buku abadi. Si Etian Hong kembali sadar dan berkata, ya, ini dia. The Book Immortal adalah putri kerajaan Si Suan. Jika saya muncul, dia harus memberi saya wajah dan berdiri di pihak kita. Rekan Taoist di depan, apakah Anda salah satu dari empat peri besar buku abadi Yun Su? Si Etian Hong berteriak sambil berlari, saya Si Etian Hong, Raja Prefektur Lingxia dari kerajaan surgawi matahari berkobar. Kami bertemu di pertemuan cakrawala surgawi sebelumnya. Tidak ada respon dari depan. Peri Yun Su, orang di bawahmu adalah musuh terbesarku. Tolong ambil tindakan dan taklukkan dia. Aku akan sangat berterima kasih dan pasti akan membalasmu dengan mahal. Si Etian Hong berteriak lagi. Masih belum ada respon dari depan. Wajah Si Etian Hong memerah. Dia mengertakan gigi dan hendak berteriak lagi ketika Perfected Immortal Yulong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yang mulia, lupakan saja. Terima kasih telah menonton!